Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tengah, Nur Salam, menanggapi kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum guru di salah satu SNP di Kabupaten Siji, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dan dilakukan sebagai bagian dari pendidikan. Nur Salam mengakui bahwa masih banyak guru di Sulawesi Tengah yang memiliki perilaku seperti itu. Ia menduga kasus di Siji itu terjadi dengan spontan dan dimaksudkan sebagai hukuman atas kesalahan sang murid. Saya tahu mungkin anak-anak itu tidak melaksanakan tugas atau ada perintah yang tidak dilaksanakan, sehingga guru dengan spontan entah dia jewer, mencubit, menendang, dan seterusnya. Oleh karena itu apalagi beritanya hanya mencubit, saya berpikir itu adalah sebuah persoalan yang spontanitas dan tidak perlu dibesar-pesarkan. Apalagi kejadian itu di dalam lingkungan pendidikan. Berarti semua kejadian-kejadian di dalam lingkungan pendidikan itu masih bernuansa edukasi pendidikan. Nur Salam juga berharap kepada para orang tua agar tidak langsung menempuh jalur hukum jika sang anak mendapat tindakan serupa dari guru, melainkan menggunakan cara kekeluargaan. Meski begitu kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran berarti bagi para guru untuk selalu menjaga profesionalitasnya. Darmawan Radar TV, Pak Lu.